Intro Rahayu, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majabait ada subscriber Abiasa Nusantara Majabait yang bertanya ingin ada video tentang bagaimana menjadi spiritualis bagi orang awam berarti kan ini kan tidak semua orang itu menjadi spiritualis lalu apa sih pentingnya untuk menjadi spiritualis yang jelas ini masalah genetika saja ya masalah keturunan dari para leluhur yang dimana leluhur kita ini banyak yang menjadi spiritualis terus kemudian itu berdampak pada diri kita sekarang beberapa orang itu terpanggil jiwanya, terpanggil batinnya ingin menjadi spiritualis hal yang paling membedakan antara spiritualis dengan orang yang biasa itu adalah pada dua kegiatan utama pertama itu adalah laku batin dan yang kedua itu adalah rutin menjalankan semedi dan khusus untuk rutin menjalankan semedi dan laku batin ini semuanya dilaksanakan dengan adat dan tradisi Nusantara sekarang kita bisa berkaca kepada masa-masa Majapahit di masa Majapahit itu negara Majapahit demikian berjaya itu bisa dilihat dari pencapaian-pencapaian yang tinggi dari sisi teknologi dan ilmu pengetahuan tata kotanya di terowulan itu ditemukan oleh para arkeolog cukup mencengangkan karena jalur jalannya itu sudah rapi dan saluran-saluran air juga sudah ada dari mulai yang kecil tersistem sampai menuju ke yang besar yang kecil itu bisa selebar 1 meter dan yang besar itu bisa selebar 20 meter yang besar ini lazim disebut dengan kanal di masa Majapahit para pengambil keputusan para cendekiawan itu semuanya spiritualis yang tidak spiritualis ya orang-orang biasa yang menjadi petani atau pedagang Anda bisa melihat jejak-jejaknya pada bangunan-bangunan yang ada pada masa Majapahit bukan hanya percandian tetapi rumah tinggalnya itu itu penuh diwarnai dengan spiritualitas kondisi ini sama seperti di Bali arsitektur yang penuh dengan spiritualitas dan bukan hanya bangunannya kalau Anda melihat para perajin emas dengan emas meninggalan zaman Majapahit itu juga karya seninya memiliki nilai spiritual gerabah-gerabahnya terus kemudian kerajinan logam apa itu perunggu semuanya penuh dengan spiritual senjata-senjata apa halbert untuk pataka pataka itu artinya bendera ya halbert headnya itu itu yang ada di Metropolitan Museum of Art New York itu penuh dengan spiritualitas kita bisa berkaca wilayah di seluruh Indonesia yang penuh dengan spiritualitas di dalam berkarya itu adalah di Bali di Bali sebuah karya seindah apapun secanggih apapun kalau tidak memiliki nilai spiritual tidak akan dianggap indah tidak bertaksu istilahnya tidak metaksu itu di Bali seperti itu kalau di Jawa istilahnya tidak memiliki yoni jadi kalau terus kemudian ada pematung dan hasil patungnya itu tidak memiliki yoni maka dianggap tidak mewakili kekhasan dari kenusantaraan ini wilayah Majapahit wilayah Bali begitu sampai ke wilayah Sunda juga di masa-masa Prabu Siliwangi itu ada berbagai macam situs seperti Candi Cangkuang begitu terus sampai ke wilayah Tarumanegara juga ada situs Batu Jaya begitu semuanya memiliki taksu itulah kenapa jika kita ini memiliki posisi yang penting di dalam berkarya maka sebaiknya kita menjadi spiritualis karena karya-karya kita itu yang akan bisa membuat warna tersendiri membuat ciri tersendiri membuat jati diri sendiri untuk bisa dinikmati keindahannya dan kualitasnya kejayaan Majapahit itu yang dipenuhi dengan karya-karya bernilai spiritual menjadi terhenti ketika Majapahit runtuh dan kerajaan Demak itu berkuasa mayoritas masyarakat di Jawa sudah tidak lagi mau memuliakan leluhurnya sehingga karya-karya spiritualnya baik arsitektur geraba atau apapun itu sudah tidak ada lagi sudah tidak pernah ada museum di luar negeri yang membanggakan hasil karya yang membanggakan kita yang melihat kita sebagai bangsa yang tinggi itu sudah tidak ada lagi semenjak Majapahit runtuh tidak ada peninggalan kerajaan Demak itu terus kemudian di koleksi oleh museum metropolitan di New York itu atau museum-museum di luar negeri yang lain tidak ada ini kan sebagai tol ukur bahwa kalau kita ingin berjaya seperti zaman Majapahit ya nilai spiritual itu yang perlu kita pegang jadi melestarikan ilmu dari leluhur itu kepentingannya itu adalah melestarikan adat dan tradisi kita dan adat dan tradisi itu letaknya terhadap spiritualitas ini juga tidak terpengaruh oleh agama ketika di Majapahit itu ada agama Hindu ada agama Siwa ada agama Waisnawa terus kemudian juga ada agama Buddha tidak ada masalah semuanya yang ditelas yang dilestarikan itu adalah nilai spiritual budaya dari leluhur itu mau beragama apapun silahkan masalahnya kalau ada agama yang menyuruh kita untuk mengabaikan ilmu-ilmu dari leluhur kita untuk dilestarikan pada saat sekarang dan terutama itu ilmu spiritual itu itu yang bermasalah itu itu yang perlu kita telah ya ya kalau terus kemudian agama itu menyuruh seperti itu ya berarti menyuruh kita untuk tidak maju nantinya menyuruh kita tidak bisa berjaya seperti Majapahit jadi teman-teman yang awam dan ingin menjadi spiritualis tadi sudah saya sebutkan intinya anda lakukan dua hal tadi laku batin dan rutin semeti dimana kedua-duanya diwarnai dengan ilmu dari leluhur kita ilmu dari leluhur kita itu untuk laku batin itu adalah puasa mutih yang sering dilakukan selama tiga hari untuk puasa ngapit weton terus kemudian kalau tata cara semeti bisa berbagai macam silahkan anda melakukan meditasi secara modern pun tidak ada masalah yang penting prinsip dari meditasi itu sesuai dengan ilmu leluhur sesuai dengan yang pernah ditulis Pupra Panca dalam Kakawinirarta Prakrta dan saya kebetulan membina teman-teman di Budho Jawa Wisnu dimana cara semedinya cara untuk meditasinya itu tidak apa itu bukan malah tidak selaras ya selaras dengan apa yang tertulis dalam Kakawinirarta Prakrta yang dibuat pada masa Majapahit itu jadi ya silahkan dimulai saja untuk melakukan kegiatan spiritual itu tadi pada dua hal tadi jika Anda ingin menjalannya mudah kok tinggal hanya membiasakan saja dan nanti ketika Anda membiasakan akan banyak hal luar biasa yang terjadi pada diri Anda ini saya hanya berbicara pengalaman pribadi saya saja sebelum saya menjadi spiritualis saya bukan apa-apa tetapi ketika saya menekuni bidang spiritual luar biasa pencapaian yang saya capai yang saya dapatkan begitu demikian kira-kira penjelasan saya mengenai spiritualitas ini dan semoga tetap bersemangat melestarikan adat tradisi sejarah budaya dan spiritualitas nusantara semoga damai selalu rahayu mulia aneng jagat selamat 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 Terima kasih.